Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tekan Positif Di video kali ini, pada hari pagi Yang cerah ini, bertepatan pada Tanggal 17 Agustus 2022, peringatan Hood RI Ke 77 Gue akan menuju ke salah satu tempat Untuk mengenang jasa Pahlawan kita, jasa orang Yang telah memperjuangkan Kemerdekaan, hingga kita bisa menikmati Kemerdekaan sampai saat ini Kemana kah gue akan pergi? Ikuti terus Video ini Halo guys, seperti yang telah disebutkan Tadi, gue sekarang sedang Dalam perjalanan menuju ke suatu tempat Untuk mengenang dan mengingat Jasa pahlawan kita Kita akan menuju sedikit ke atas Dari kota Bandung, melewati Jalur Setia Budi Jalan Setia Budi, tepatnya Di Jalan Raya Lembang Disini ada salah satu lokasi Untuk bisa kita membuat kita Mengenang jasa para pahlawan kita Tempatnya merujuk kepada Salah satu pahlawan negeri kita Yaitu Bapak Oto Iskandar Dinata Salah satu pahlawan, salah satu pejuang Dari Tanah Sunda Untuk lokasinya tidak sulit guys Untuk ditemukan Karena pintu gerbang masuknya Berada di pinggir jalan Lalu seperti apakah tempatnya? Kita langsung saja ke lokasinya Oh iya guys, nanti di akhir video juga Gue akan menyampaikan beberapa fakta unik Dari Bapak Oto Iskandar Dinata ini Jadi ikuti terus video ini Yuk kita langsung saja ke tempatnya Bapak Oto Iskandar Dinata Nah ini dia guys Kita sudah berada di dalam lokasi Makam Pahlawan Nasional Oto Iskandar Dinata Dan di belakang ini Merupakan makam dari anak Bapak Oto Iskandar Dinata Dan menurut penjaga juga Disini juga dimakamkan Beberapa pejuang Yang berasal dari Tanah Sunda Dan di depannya terdapat yang Bendera kokoh dengan bendera merah putih Berkibar di atasnya Kemudian ada tiga tugu Yang masing-masing ada tulisannya Ayo guys untuk makam Bapak Oto Iskandar Dinata Ini diketahui Tapi jika kita melihat kenisannya disini tertulis bahwa Bapak Oto Iskandar Dinata ini Meninggal pada tanggal 20 Desember 1945 Itu berarti hanya selang beberapa bulan saja Dari kejadian proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Sedih sekali ya guys ya Beberapa orang di negeri ini Mereka dengan diri mereka sendiri Memperjuangkan kemerdekaan Hanya berhasil menikmati beberapa bulan saja Seperti Bapak Oto Iskandar ini Untuk menikmati kemerdekaan Maka dari itu kita Sepatutnya dan sepatutnya doakan Agar semua para pahlawan kita Diberikan balasan yang terbaik Oleh Sang Maha sebaik-baiknya Pemberi balasan Amin Oke guys mungkin cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Tunggu video selanjutnya Kita akan berkeliling menikmati Indahnya ciptaan Tuhan Masih di daerah Lemang ya guys ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh